Oke teman-teman kembali lagi di channel Joe Update Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Hari ini Joe Update berada di Ubud Area Kita akan ajak teman-teman untuk melihat Atau merekomendasikan salah satu restoran yang Sangat hits dan sangat rame dikunjungi oleh para wistawan Terutama di wistawan-wistawan yang liburan ke Ubud Area Jadi restorannya ada di tengah sawah Teman-teman, dan ini kita berada di parkiran area Kita akan berkunjung ke sawah Indah Resto Jadi ada di Banjar Teges, Ubud, Bali Jadi teman-teman ada nomor teleponnya disini Disini spesialnya adalah bebek, ayam, dan ada ikan juga Jadi aksesnya sangat mudah sekali Dari jalan raya menuju ke Ubud sangat dekat sekali Sekitar 200an meter Google Map sangat jelas dan sangat tepat sekali Untuk menuju ke restoran ini Kita akan masuk ke dalam Jadi ada kolamnya di sebelah sana Ini adalah parkiran area Parkiran area cukup luas sekali Seperti ini Dan disini ada area tempat-tempat Untuk tamu-tamu biasanya yang untuk bersuah foto Ini ada ornamen-ornamen balinya disini Sangat sejuk sekali udara Ubud Walaupun ini siang hari tetap udaranya sedikit sejuk Nah ini kolam renangnya seperti ini Dan di dalam tampaknya sangat rame sekali Kita akan langsung masuk dan cobain makanan dan menunya Jadi kelihatan parkiran area penuh hari ini Karena ini benar-benar ada di dekatnya Pura Bulgajah yang kemarin kita review Ini kolam renangnya dan disini Sudah ada tempat kuci tangan di sebelah sini Seperti ini teman-teman Jadi ada tamunya sudah ada Ada tempat-tempat balai bengong Untuk menikmati hidangan Disini ada recommended menu-nya Ada bebek Timbungan Sambal hijau dan bebek rendang Kita akan nikmati segera Jadi ini area-nya cukup luas sekali Lihatlah wistawan-wistawan yang lagi liburan di Ubud Sedang menikmati makanan di tepi sawah seperti ini Apalagi di Ubud cuacanya cerah Kita akan langsung masuk ke dalam Jadi banyak tempat-tempat yang lesehan-lesehan seperti ini Tempatnya cukup luas sekali Kita lihat teman-teman Dan di sebelah kanan ini juga ada kolamnya Dan di sebelah sana ada sawahnya Jadi sangat hijau Masih hijau Dan ini mbaknya Seperti ini teman-teman Toilet ada di sebelah kanan Di sebelah kiri Dan kalau kita masuk ke sini Di sini area sawah indah Ubud Bali Jadi di sini ada tempat balai bengong Kita lihat di sini yuk Wow cukup rame sekali hari ini Jadi teman-teman Ini kita benar-benar di pinggir sawah Jadi tempat restonya itu ada di pinggir sawah seperti ini Jadi kalau sawahnya lagi menguning Ini lagi musim barusan habis panen Jadi sawahnya masih belum digarap seperti ini Di sana ada tempat untuk duduk-duduk Atau lunch di pagi Lunch ataupun makan pagi Karena restorannya ini buka Kalau tidak salah jam 8 Di sana ada tempat sport photo Kita langsung cari meja dulu Dan menikmati hidangan yang ada Arianya cukup rame sekali loh teman-teman Ternyata hari ini ada spesial bebek Nanti kita akan coba Order yang spesial bebeknya Nah itu di sebelah kiri ada toiletnya Toilet yang sudah terlihat rapi sekali Ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi cukup kalau temunya lagi rame Nah di sini juga ada balai bengongnya Atau tempat lesehan di sini Seperti ini Jadi luas sekali tempatnya Kita akan coba langsung menikmati Jadi teman-teman Terus ikuti Kita akan lihat bagaimana sih spesial bebek di sini Selamat siap Oke Makanan sudah dibah Wow nasinya Ini nasi ya mbak ya Terus ada apa ini mbak Bebek Bebek ya Nah ini apa nih mbak Ini bebek timbungan Bebek timbungan Kita lihat seperti apa sih tampilan bebek timbungan Wow Mantap Jadi dimasaknya seperti apa nih mbak Itu diungkop dulu Diungkop ya Terus bambunya ini dibakar gitu ya Bambunya pakai bambu muda Nanti bambunya itu Dia keluar Ada air Kadar airnya Oh kadar airnya Nanti nyampur dia dengan Bumbu yang ada Wow jadi bumbunya itu nyampur dengan air yang ada kandungan di bambu muda Jadi bambunya bambu muda dibakar airnya langsung masuk ke sini ya Wow Kita coba Sekali pakai aja Sekali pakai Bambunya sekali pakai ya Oke Dan dengan bapak siapa ini Terima kasih saya Deka Sugiyanthe Pak ada pesen-pesen apa enggak Pak? Di Sawah Hindah Tentang Ini kan kita banyak subscribernya yang di Ubud Yang mau mencari restoran Pak mau ada apa nih? Oh ya silahkan mau mencoba menu-menu tradisional Kita spesialnya di tradisional food Ya Indonesia, Bali gitu Ada bebek Ada bebek Ada ayam Ada ikan Ada sapi Wow Jadi sapinya itu ada iganya Ada shop buntutnya Semuanya dimasak dengan Ya semua ada yang dimasak dalam bambu Ada yang bebek crispy seperti ini Jadi bebeknya sebetulnya bukan hanya crispy Ada sambal matahnya Ada bebek cabai hijau Ini sambal matahnya ya Ada bebek Toppingnya berbeda Ada bebek sambal matah Ada bebek cabai hijau Ada bebek penyet Ada bebek bakar Banyak sekali Jadi variannya banyak Siap Siap Keren Saya pengen udah gak sabar Pengen coba nih Pak Silahkan Terima kasih Bang Joe Siap Terima kasih Restorannya hari ini rami sekali lho Pak ya Terima kasih Kita lihat dari tadi di parkiran juga penuh Semoga sawah Hindah Restu semakin rami Karena mungkin makanannya ini akan enak Saya akan coba Silahkan Siap Terima kasih Oke Jadi teman-teman kita sekarang akan nikmati Bebeknya dulu Karena tadi kita sudah melihat Bebeknya dimasak secara khas banget Dari sawah Hindah Restu Yaitu bambu muda Terus dimasukin bebek ini Nanti setelah di bambunya dibakar Keluar airnya bercampur dengan bumbunya Nanti kita akan coba Tes dan kita lihat teksturnya juga Lumayan ini lembut sekali Nanti kita akan coba Rasa dari bebek Ataupun Kita bisa bilang ini masakan khasnya di sawah Hindah Restu Ada ayam juga Dan Satu Apa namanya nih Satu Satu bakul nasi Kita nikmati bersama teman-teman kita Ini Pandai Bali Oke teman-teman Jadi kita nikmati dulu Nanti Joe Update akan Kasih komen Bagaimana sih rasa dari bebek dan ayam ini Kita akan gaspol Oke teman-teman Akhirnya kita sudah menghabiskan Bebek Timbungan Dan juga tadi ayam Misalkan enak sekali Sambalnya hampir Kita nambah Empat kali ya kita nambah ya Ini es jeruknya Hampir kita bisa nambah dua kali Karena sambalnya pedas sekali loh teman-teman Dan sangat enak sekali Tekstur sambalnya juga Kriuk dari cabainya enak banget Dan juga Pakai minyak Asli Bali Jadi Rasanya enak banget Ini buktinya enak Habis 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 Gimana Rasanya Jadi Ini pertama kali Merasakan bebek Timbunan 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 Dan itu memang Rasanya Memang khas sekali Khas ya Khas sekali Rasanya Dan empuk Empuk Jadi memang mantap sekali Jadi ini Hanya tersisa Kuahnya Kuahnya saja Nah ini cairan kuahnya masih sedikit nih Karena saki mantapnya Mantap Sambalnya gimana Kalau sambal Gaspol Gaspol Kita habiskan dua gelas Es jeruk Mantap sekali Gimana Bang Dedu Enak Seenak apa nih Seenak sawah itu Seenak Pemandangan sawahnya Teman-teman Jadi seperti itu Jadi buat teman-teman Yang kepo Sama harganya Tadi kita pesen Paket bebek timbungan Harganya Ada tertera disini Teman-teman Jadi ini paketnya Bebek timbungan Ada paket bebek penyet juga Buat teman-teman yang suka penyetan Ada paket bebek Garang asem Ini kayaknya Kas Bali juga Terus ada paket Sate bebek Ada bebek crispy Bebek cabai hijau Dan ini ada bebek cabai hijau Juga ada paket bebek Sambal mata Tadi sambal matanya Enak banget Dan bebek bakar Jadi ada beberapa pilihan juga Disini ada udang bakar Dan sok buntut juga ada Jangan khawatir Terus ada Sayur asem tentunya Terus ada Nasi bakar Dan tadi Sempet Jio update Ngomong sama Pemiliknya ya Jadi semua Harga-harga disini Kalau teman-teman datang Dapat diskon Hanya menyebutkan Nama Jio update Jadi ingat Kalau datang ke Sawah Indah Resto ini Sebutkan nama Jio update Bener gak pan? Mantap Pokoknya Jio update Bener gak? Ya Kita sekarang ngopi Jadi habis kita makan Sambal yang pedas Terus Ais jeruk Hampir 2 gelas Per orang Plus sambalnya Habis semuanya Dan kita sekarang ngopi Sambil melihat Pemandangan sawah Jadi segelas kopi Dengan pemandangan Sawah Wih luar biasa Seruput sekali Seindah Namanya Indah sawah Sawah Indah Resto Sawah Indah Resto Oke Kita ngopi dulu Gas Oke Jadi kita sudah menikmati Makanan yang enak Tempat yang nyaman Udara yang sejuk Di ubud Dan Kita waktunya untuk pulang Sekarang Udah sore Sekitar jam 4 ini Jadi inilah Sawah Indah Resto Tempatnya sangat strategis sekali Tempat Dekat sekali dengan Objek wisata Gua Gajah Dan juga Objek wisata ubud Jadi hanya 10 menit Ke ubud Parkiran area Sudah semakin Sedikit disini Tadi rame banget Di pas jam makan siang Terlihat disini Tadi rame sekali disini Jadi itulah teman-teman Seperti yang Joe Adi tadi bilang Pihak owner Dari sawah Indah Resto Ini akan memberikan Diskon khusus Buat teman-teman Yang menyebutkan Nama Joe Abid Jadi kalau datang kesini Jangan lupa Sebutkan Nama Joe Abid Langsung dapat diskon Kita akan ketemu lagi Di next video Salam Gaspol Dari Bali Bye-bye